Dalam acara perayaan HUD ke-51 PDIP, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan pesan yang tegas kepada para kadernya. Ia meminta kader terus memperkuat akar rumput. Megawati pun menyebut PDIP besar bukan karena para elit, termasuk bukan karena presiden, namun karena rakyat. Peringatan HUD ke-51 PDIP diselenggarakan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. HUD ke-51 ini dihadiri 51 orang selaras dengan 51 tahun PDIP berkarya untuk rakyat. Namun HUD kali ini tidak dihadiri presiden Jokowi Dodo yang masih menjadi kader PDIP. Bahkan Jokowi mengaku tidak menerima undangan. Megawati pun memberikan pesan yang tegas kepada para kadernya. Ia meminta PDIP untuk terus memperkuat akar rumput sebagai kekuatan nyata partai yang dekat dengan Wong Cilik. Megawati pun menyebut PDIP besar bukan karena para elit, termasuk bukan karena presiden, namun karena rakyat. Ayo kalian yang menjadi tentara Republik Indonesia. Begitu juga kepolisian. Netral. Awas ya kalau tidak. Ya lho. Lho saya ini orangnya kayaknya kalem. Itu, itu si opa tuh, itu polisi dia. No. Hilang sama polisi dong. Jangan dong rakyat disakiti atau apa. Hanya karena dia memilih yang lain daripada kehendak. Ayo opa. Ngapain si itu dioperno ya? Bantimpres. Heh. Ngomong. Tuh pada diketawain ialah. Saya katakan kita, setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan. Bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. Tiga, no. No and no. Saya selalu bilang kalau ngomong itu sekarang tiga kali. Kenapa? Karena nomor kita tiga. Ya. Siapa yang gak setuju? Pasti diem. Kewajiban. Lho lupa. Emangnya rakyat mau kamu pentungin. Hah? Penjajah boleh kamu tembak. Tapi kalau rakyat, no. 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 Ingat lho. Ini saya masukkan mesej saya. Dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau gak sama. Itu apa? Katanya demokrasi. Demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Instant Per juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Absene Jokowi dalam hud PDIP kemarin dikonfirmasi oleh sekjen PDIP Hasto Cristianto. Hasto membenarkan Jokowi harus melakukan kunjungan kerja ke Filipina. Ketidakhadiran Jokowi juga disebut tidak menjadi masalah karena pada hud kali ini PDIP ingin lebih menyatu dengan rakyat. Ya, Pak Presiden Jokowi sejak awal kan menyatakan ada tugas ke luar negeri. Ya, itu yang dihormati oleh PDIP Perjuangan. Apakah itu kebetulan atau tidak? Ya, istana yang menjawab. Sementara itu, calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo juga mengingatkan seluruh kader untuk memperkuat akar rumput dengan senantiasa. Bekerja untuk rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.